Tapi kalau untuk secara masalah lolos AFC, kalau saya pribadi secara, secara pribadi optimis. Dengan persiapan yang ada. Halo, blowlowers. Kembali hadir bersama saya, Dewi Anggaro, di acara Futsal Talk. Acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu legenda hidup futsal Indonesia. Bang Andri Irawan. Atau biasa disebut Bang Pesku. Oke, Bang Andri, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik-baik. Oke nih, Bang Andri. Ini bisa dibilang dia pemain dan juga pelatih legendaris. Main di tim Nas Uda, ngelatih tim Nas Uda. Dan sekarang nih kan tim Nas Futsal lagi bersiap untuk terjun di AEW Futsal Championship nih. Bisa nggak ceritakan sebenarnya gimana sih menurut Bang Andri perkembangan tim Nas Futsal Indonesia dari jamannya Bang Andri hingga sekarang ini? Kalau saya boleh cerita nih dari awal ya. Dari awal terbentuknya atau ada futsal di Indonesia. Di awal itu sebenarnya di tahun 2002 itu ada kejuaraan Asia. Setelah itu banyak pemain-pemain yang sepak bola yang beralih ke futsal. Salah satunya saya. Artinya di tahun 2003 saya melihat ada sisi peluang yang cukup baik. Artinya bisa bela tim Nasional dan lain sebagainya. Memang pada awalnya itu tim Nas Futsal itu memang dari sepak bola. Tidak menutup kemungkinan itu. Banyak juga kejuaraan-kejuaraan antar mahasiswa dan lain sebagainya. Itulah yang awal mulanya saya dan kawan-kawan untuk terjun di dunia futsal. Perkembangan itu sendiri saya pikir di awal memang agak kesulitan ya. Agak kesulitan artinya adaptasi dari sepak bola ke futsal ini memang cukup lumayan tinggi lah ya. Dan memang susah. Tapi lambat laun kita sudah memahami, semua pemain memahami. Artinya sampai detik ini pun kita masih tetap terjun di futsal. Kenapa? Karena futsal itu menyenangkan. Karena futsal itu sebuah seni di dalam sebuah permainan ya. Itu yang paling... Kalau saya ingin 2002 itu AFC main di Istora. Kalau pemainnya itu masih ada Yayan Tumena. Kalau tidak salah ada Purnia Sandi. Ada Yayan Tumena, ada Listiantor Rajo, Stan Limamuaya. Nah, ini kan menarik. Ketika kita futsal di 2002 sudah mulai muncul dengan kita AFC. Tapi di dunia itu kan sudah dari tahun 80-90. Bahkan Asia mungkin akhir-akhir 90 gitu kan. Kemudian Indonesia baru bergabung di tahun 2002 itu. Kemudian terus ke sini. Dan itu sudah beberapa kali tampil di kejuaran Asia. Kemudian juga di AFC udah sering hanya. Mungkin satu kali ya. Di absen pertama, di edisi pertama. Kemudian habis itu terjun lagi sampai yang ada larangan itu. Nah, ketika kembali lagi ke Timnas itu. Dari jamannya Bang Andri nih. Ketika jadi pemain gitu. Apa yang dirasakan ketika... Biasanya kan Timnas bola atau muncul Timnas futsal. Itu langsung ada dukungan atau masih pada di sembilang mata futsal ini apaan sih? Di awal itu memang 2003 ya. Terutama di 2003 begitu saya terjun di dunia futsal. Memang dulu ada yang namanya Departemen futsal di PSSI. Nah, itu sudah mulai fokus lagi di futsal. Memang pada dasarnya mengkombinasi antara persiapan sepak bola. Timnas sepak bola dengan tim nasional futsal. Tapi tidak 100% sama. Artinya dari sisi masa persiapan pun masih dianggap sebelah mata lah. Ya, persiapan satu bulan, dua bulan berangkat. Waktu itu memang di awal ada KL World Five. Yang di situ di dalamnya itu ada Argentina, ada Brazil, Inggris. Yang pernah kita kalahkan itu. Itu mulai dari 2003. Terus ada lagi yang namanya AFF, terus ada juga mulai dari AFC. Pada saat itu memang AFC tidak melalui kualifikasi. Tapi otomatis lolos. Nah, itu awal-awalnya. Setelah 2003 sampai sini pun ada proses-proses yang dijalani. Tapi yang paling penting adalah kita masih paham dulu sejarah futsal yang ada di kita. Tapi kalau dilihat dari garis atau benang merahnya adalah futsal itu sangat-sangat lebih memudahkan kita untuk menunjukkan sebuah prestasi. Dengan catatan. Kita mesti fokus dan lain sebagainya. Itu yang jadi gambarannya. Ketika Bang Andri masih jadi pemain, ketika Indonesia pertama kali terjun turun di kompetisi internasional Asia Tenggara, perbedaan kualitasnya itu sebenarnya seperti apa? Apakah Indonesia memang sudah kuat di sepak bola, terus langsung kuat juga di futsal, atau jadi bulan-bulanan dulu? Yang jelas di edisi pertama AFF waktu di tahun 2003, kita masih di bawahnya Thailand dan Malaysia pada saat itu. Kita masih ada di ranking 3. Dan kesulitan kita memang itu. Salah satunya adalah adaptasi kita dari sepak bola ke futsal itu memang cukup rumit ya. Makanya waktu itu sempat didatangkan pelatih Nasir Saleh dari Iran tahun 2003. Nah itu kita sudah mulai mengenal, kita sudah mulai menikmati, kita sudah mulai merubah mindset kita, merubah visi bermain kita di dalam futsal. Tapi yang paling penting di sini adalah kita bicara tentang AFF, kita masih bisa bersaing pada saat 2003 ya. 2003, 2004, 2005, 2006 itu kita masih bisa bersaing. 2007 bahkan kita masih bisa ada di runner-up. Nah itu di wilayah Asia Tenggara. Tapi yang jelas ada Thailand, ada Australia, ada Malaysia pada saat itu. Vietnam memang sama Myanmar belum begitu berkembang lah ya, belum begitu maju. Tapi tolong digarisbawahi bahwa futsal yang Asia Tenggara yang dulu dengan sekarang berbeda. Yang jelas mereka banyak belajar, mereka banyak uji coba, mereka banyak mengembangkan potensi mereka, memajukan futsal mereka. Kalau dilihat AFF yang dulu dan sekarang, itu memang tidak bisa kita pukul rata sama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan tim itu sesuai dengan filosofinya mereka. Dari sudut pandang Pak Andri, menurut Pak Andri itu kapan kah futsal Indonesia bisa dikatakan lepas dari sepak bola dan benar-benar inilah tim nas futsal Indonesia yang bersaing di Asia Tenggara tadi? Apakah selepas 2007 itu atau masih butuh beberapa tahun lagi? Yang jelas setelah 2007, kita sudah liganya ada ya. Kita sudah mulai merubah mindset kita lagi itu sebagai pemain dan sebagai pelatih dan sebagai federasi. Artinya sudah mulai, pertama kali juara itu di 2010 ya. Saya masih ingat itu, di 2010 itu sudah, saya pikir itu merupakan tolak ukur pertama. Kalau bicara masalah lepas dari sepak bola, ya bisa dikatakan mulainya itu dari 2010. Kita bisa berdiri sendiri sebenarnya, itu dimulai dari 2010. Tapi memang sekali lagi, masalah A, B, C, D-nya itu yang mesti kita sama-sama pecahkan. Jadi mau ukur sukses atau tidaknya sebenarnya perkembangan futsal Indonesia dilihat dari 2010. Nah, permasalahannya adalah ketika Indonesia juara di 2010, kenapa tidak pernah juara lagi? Itu yang pasti jadi pertanyaan pencinta futsal tanah air. Tapi tadi Bung Andri bilang juga kan, persaingan futsal Asia Tenggara beda dari mungkin sebelum 2010 dan setelah 2010. Mungkin kalau Thailand sama Australia, nggak usah disebutlah, karena kan mereka sudah langganan piala dunia juga. Cuman yang menarik adalah pergeseran dari Indonesia yang ketinggalan dari Malaysia, kemudian akhirnya bisa ngalahin mereka. Dan juga ada Vietnam yang dibawa Indonesia, tapi kemudian berbalik. Nah, yang dipertanyaan adalah, sebenarnya apa sih perbedaan itu yang bisa membedakan yang tadinya di atas, kemudian di bawah nih untuk futsal Indonesia dan Asia Tenggara? Yang pertama kita bicara tentang masa persiapan. Kalau di Malaysia, Vietnam itu mereka persiapannya itu luar biasa. Mereka banyak uji coba dengan tim-tim top level di dunia dan itu sebagai gambaran kita juga sebagai masa persiapan ya. Kalau kita bicara tentang kualitas dari individu pemain Indonesia, Malaysia, Thailand pun sebenarnya kita nggak kalah dengan mereka. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, persiapan ini matang nggak sih? Persiapan untuk keluar negerinya itu matang nggak sih? Atau ngundang top-top level dunia ke Indonesia untuk bermain. Yang dibutuhkan adalah sekarang bagaimana jam terbang pemain di level yang tinggi. Nah, ini berkaitan dengan masa persiapan tim nasional kita. Saya tidak menyalahkan yang sudah-sudah. Dan saya juga hanya menyarankan untuk ke depannya. Kalau bisa memang pemain itu ratusan bahkan jutaan menit untuk bermain di level yang tinggi. Tidak hanya berpikir hanya tentang ASEAN saja, bahkan ASEAN tidak. Tapi yang jelas bagaimana kita bermain di level Eropa, Amerika Latin. Ini bukan sebuah mimpi saya pikir. Ini sebuah kenyataan yang harus kita raih dengan catatan tadi. Memang benar-benar harus sesuai perhitungan dan tingkat kematangan sebuah tim nasional untuk mencapai ke arah sana. Karena bisa terlihat juga di U20 mungkin. U20 persiapan panjang, uji coba bahkan ke luar negeri beberapa kali. Dan hasilnya pantas lah, bisa bersaing di Asia, bahkan bukan Asia Tenggara lagi. Kemudian kembali ke tim nasional Indonesia. Dari ketika Bang Aldri jadi pemain dan pelatih ini, sebenarnya sudah berapa kalikah kita uji coba ke luar negeri itu? Apakah tiap turnamen AFF kan tiap tahun tuh, apakah tiap tahun kita ada uji coba ke luar negeri? Atau memang ya kadang ada, kadang enggak tuh? Kalau dari 2003 hingga 2008, sama sekali tidak ada. Kita untuk uji coba ke luar itu tidak ada. Mungkin karena masih baru juga. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin pada saat jadi pelatih pun, terakhir saya pegang di Asia, itu Vietnam itu kita uji cobanya ke Thailand sebelum ke Vietnam. Itu hanya satu kali. Kita uji coba sama Thailand, pada saat itu kita sempat menang lah. Sempat menang di 2021. Nah, jadi total semua secara keseluruhan selama saya jadi pemain itu, belum pernah uji coba ke luar negeri. Pada saat saya total jadi pelatih, itu hanya dua kali uji coba. Pada saat 2011, kita uji coba ke Iran. Dan itu hasilnya bisa dibilang, dalam waktu singkat, kita jadi runner-up di atasnya Australia, Vietnam, sama Malaysia. Nah, kita adanya di runner-up di bawahnya Thailand. Itu satu yang pertama. Bahwa kalau nggak salah tuh di kompetisi juga pernah ngalahin Thailand kan di bawah kondisiannya. Tapi berbalik di final Thailand yang menang. Betul, itu di tahun 2008. Jadi yang jelas kalau kita melihat dari kondisi saat ini adalah, bagaimana semua unsur terutama dari kesadaran dan responsibilitas pemain itu yang dia harus punya jiwa untuk mempertahankan merah putihnya dan lain sebagainya. Karena kan kalau saya sering bicara juga di pelatih-pelatih asing di Asia Tenggara, Selalu mereka emang, seperti kata Bang Andri, skill pemain Indonesia itu bisa dikatakan bahwa lebih tinggi daripada pemain-pemain di Asia Tenggara lainnya. Cuman itu tadi kembali lagi, bisa nggak dikeluarkan saat pertandingan, saat turunan main. Karena percuma kalau skill tinggi, tidak bisa dikeluarkan. Nah, jadi menariknya di sini, sebenarnya ini habitat dari pemain Indonesia yang susah berkembang, mau belajar atau gimana tuh? Sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan di timnas ketika di Liga bisa bagus, kok di timnasnya agak-agak kurang? Kalau titik permasalahan terbesarnya adalah di jam terbang. Pada saat kita bicara tentang lawan tim yang top level di dunia dalam keadaan underclasser, apakah dia bisa mengeluarkan kemampuannya? Apakah dia bisa untuk keluar dari tekanan? Itu yang sangat dibutuhkan sama pemain-pemain. Kalau di Indonesia, pemain Indonesia sudah pasti tutup mata mereka bagus. Ya, betul. Itu yang jadi permasalahan. Yang paling penting adalah sebanyak mungkin pemain-pemain tim nasional kita itu bermain di level tinggi dengan lawan yang lebih tinggi dari kita. Dan di situ bakalan terlatih sekali bagaimana mengambil keputusan cepat, tepat, dan lain sebagainya. Ini yang jadi permasalahan. Kalau bicara masalah secara overall, permasalahan kita ada di situ. Uji coba dengan... Ya, internasional dengan tim-tim top level. Dengan seringnya mereka jam terbang, sering mereka bermain, itu menunjukkan kualitas mereka sebetulnya. Karena kalau di kur dari liga kita sudah bagus. Ya, betul. Setiap tahun jalan, bahkan kita ngeduluin Vietnam dan Malaysia soal liganya jalan. Soal jam terbang, itu jadi permasalahan. Ketujanya masuk ke jam terbang internasional, di timnas langsung mandeng. Karena tidak ada uji coba. Dan berarti tahun ini kan ada rencana. Mau ada rencana mau uji coba lah ke luar negeri. Kita doakan saja, amin. Pasti, pasti. Jadi pertanyaannya, sebenarnya seberapa jauh sih perbedaannya ketika kita tidak uji coba internasional, kemudian tim seperti Vietnam, dia sudah sering lah ke Eropa kan. Kemudian Malaysia baru beberapa kali juga mulai itu. Sebenarnya perbedaannya apa tuh yang bisa membedakan gap-nya itu kok jadi cepat banget mepetnya? Kalau dibilang perbedaan jauh ya, saya pikir jauh ya. Karena sekali lagi, kembali lagi ke masa jam terbang tadi. Di dalam sebuah pertandingan, pasti ada yang dibilang itu when, where, how, who. Ini yang menjadi sebuah taktikal individunya. Kalau di pertandingan level tinggi, pemain-pemain semua bisa mengeluarkan ini, saya pikir untuk di tingkat ASEAN, kita bisa kalahkan Australia, kita bisa kalahkan Thailand. Kalau dari sisi secara teknis ya, kita mengukurnya dari sisi itu. Karena kalau tidak punya taktikal individu yang tadi saya bilang, when, where, how, who, who, ini kita nggak akan pernah bisa keluar dari... Dan itu bisa dilihatnya ketika menghadapi lawan yang lebih tabuh lagi. Betul, betul sekali. Karena kalau misalkan lawan yang lebih lemah, mau apa gimana? Karena cara skill udah lebih tinggi dari kita kan? Susah untuk dievaluasi. Meskipun bisa, tapi susah untuk dievaluasi. Karena nggak ada pressure dan teganan tinggi. Kembali lagi nih, di AFF, Sebenarnya peta kita di AFF itu, apakah emang pusat Indonesia yang jalan di tempat? Atau memang kita tidak perhatian sama pesaing-pesaingnya itu sebenarnya? Yang jelas kalau peta kekuatan memang kita ketinggalan. Terutama dengan Vietnam ya. Di Vietnam dulu kita sering menang lah ketemu mereka. Kalau kita lihat dari sisi sekarang adalah setelah 2015, Memang kita tidak memikirkan jangka panjang. Mungkin ya. Ini prediksi saya. Tidak memikirkan jangka panjang ke depan. Artinya apa? Pada saat 2015 selesai, Ya bagaimana caranya kita meregenerasi sebuah pemain Untuk menjadi top level. Dan merencanakan sebuah pembinaan Untuk mencapai di saat-saat ini. Terutama pada saat 2020 target federasi untuk masuk piala dunia. Nah yang jadi permasalahan adalah Ini ngebahas masalah masa persiapan. Kadang persiapan kita cuma 2 bulan, 3 bulan itu Dianggap persiapan yang panjang. Tapi padahal itu short ya. Pendek sekali. Nah jadi artinya kalau kita bicara tentang tingkat ASEAN nomor 1 Memang harus benar-benar uji coba di luar itu sangat penting sekali. Nah ini jadi benar di kata Bang Andri. 2 bulan, 3 bulan itu pendek. Pendek sekali. Pendek sekali. Karena kan kalau kita lihat tuh sepertinya kan panjang banget itu. 2 bulan, 3 bulan. Betul. Nah berapa sih jangka waktu yang tepat sebenernya untuk sebuah persiapan tim dan Memang apakah harus jangka panjang atau Kayak Thailand kan Thailand Dia berkumpul sebulan sekali. Atau gak Vietnam hanya beberapa bulan gak jangka panjang. Sebenernya emang perlu atau tidak itu? Perlu sekali. Kita contoh Contoh tolak ukurnya adalah U20. U20 kurang lebih satu tahunan lah. Satu tahun mereka bersama-sama, mereka bermain sama-sama, di liga sama-sama. Dan hasilnya kita bisa lihat 4 besar di U20 ya. 4 besar di U20 ya. Kalau kita melihat dari masa persiapan lagi, bahas masalah secara overall, secara tim. Jadi pemain-pemain itu sekali lagi butuh yang namanya uji coba, butuh pressure, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau bicara masalah 3 bulan itu, kalender pemerintah memang panjang. Panjang, ya. Tapi kalau kalender dari pelatih itu pendek sekali. Di dalam persiapan itu kan paling tidak kalau yang namanya long term itu minimal 1 tahun. Sebenernya ya. Yang idealnya memang 2 tahun lebih gitu untuk long term. Kalau yang short itu yang di bawah 1 tahun. Jadi ini yang jadi masalah. Kenapa Thailand hanya kumpul 1 bulan? Karena mereka liganya 8 bulan. Karena Malaysia mungkin akan, kalau kita nggak sadar, mereka akan menyalip kita lagi. Karena mereka liganya 6-7 bulan. Nah itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya liganya kita cuma hanya 3-4 bulan, terlepas dari ABCD ya, kendala dan lain sebagainya. 3-4 bulan itu saya rasa kondisi pemain itu tidak terjaga. Jadi sebetulnya begitu liganya selesai ada waktu off gitu. Betul, 8 bulan. 8 bulan kan saya pikir itu waktu yang sangat panjang gitu. Kenapa pemain-pemain di Thailand, di luar sana itu 32 tahun, 37 tahun, masih fit. Artinya apa? Karena di liga kondisinya mereka terjaga. Itu yang jadi permasalahan di kita sebenernya. Sedangkan ketika kita ini liganya selesai, ketika ikut TC, bukan langsung ke taktik nih. Tapi bagaimana mengembalikan fisik sih pemain tersebut? Karena kalau kita bicara level tinggi, kondisi fisik harus bagus, taktikal individu oke, kan tinggal enak. Tinggal selesai aja nih jalan di sistemnya. Kembali ke turnamen, kita nih kan, segrupnya nih, ada Australia, ada Vietnam, ada Malaysia. Kita kepas nih, Vietnam oke, kita kalahin tahun kemarin, tapi itu diperbutan peringkat tiga. Dan bisa dikatakan berbeda sama tahun ini karena Vietnam tuan rumah. Dan yang kedua ini kualifikasi buat AFC, pasti orangnya beda. Kemudian ada Malaysia, yang di tiga mungkin empat tahun terakhir kita nggak pernah menang. Ada lagi Australia. Oke, Australia waktu empat tahun, nah tiga tahun. Tapi dari dulu juga si Australia kan memang jarang, apa namanya, bener-bener ada liga segala macam, dan itu kita sulit menang. Nah, dari Bung Andri nih, dari tiga peluang ini sebenarnya kita memang bisa nggak sih lolos ke AFC? Yang pertama kita mesti ambil, saya sih pede ya, saya sih percaya diri dengan Australia. Terlepas dia vakum atau tidak itu yang jelas Australia. Terus yang kedua, Malaysia masih kita bisa ambil. Kemungkinan besar 50-50 dengan Vietnam. Tapi kalau untuk bicara masalah lolos AFC, kalau saya pribadi secara, secara pribadi optimis. Dengan persiapan yang ada, dengan, terutama pada saat Ken Suke memberikan sebuah visi bermain, dan saya pikir saya pun setuju dengan apa yang dilakukan Ken ya. Artinya, optimis sekali. Saya untuk bisa lolos ke tiga besar terutama. Jadi yang jelas, tidak ada, tidak ada kendala untuk masalah Vietnam, Malaysia, sama Australia. Tidak ada kendala besar. Hanya mungkin, hanya di dalam sebuah tim internal itu yang mesti diperhatikan. Jadi banyak pemain nanti yang ada pikir negative thinking lah gitu kan. Nah sekarang kan aura positif yang mesti kita tingkatkan sama pemain-pemain. Tapi sekali lagi, kalau untuk Malaysia, Vietnam, Australia, itu kita bisa kalahkan. Nah jadi bisa dibilangkan, kita ada keunggulan yang bisa kita manfaatkan, dan optimis bisa menang nih. Optimis. Tinggal satu pertanyaan lagi. Kalau untuk juara, mampukah Indonesia? Karena itu ada Thailand lah istilahnya. Kalau dari sisi, secara overall, mampu. Tapi dengan catatan, pengelolaannya itu mesti baik. Artinya semuanya mesti dikupas. Dari sumber daya manusia yang ada, dari faktor teknis maupun no teknis itu memang harus benar-benar direncanakan sebaik mungkin untuk bisa menjadi juara. Oke itu bola lober, jadi bisa dikatakan, timnas Indonesia sudah punya senjata yang bisa bawa kita jadi juara. Bahkan untuk lolos AFC sekalipun, dengan bersaing dengan Vietnam, Malaysia, dan juga Australia. Tinggal kita beri dukungan penuh kepada para pemain timnas pusal Indonesia. Oke, mungkin gitu aja Bang Andri, tes wawancaranya tentang persaingan di Asia dan Asia Tenggara nih. Oke bola lober, demikian. Saya Dwi Anggoro dan bersama bintang tamu Andri Irawan. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi untuk sebelumnya saya berterima kasih kepada Tivo Si Tivo Center karena telah memberikan tempatnya untuk jadi acara futsal talk. Oke demikian, sampai berjumpa lagi. Salam olahraga. Jaya.